Terima kasih telah menonton! Dian, sarapan dulu yuk. Ini Kak Intan udah siapin makanannya. Nggak sempet, buru-buru. Eh, kamu kok pagi pagi udah ngedumgal sih? Udah disiapin loh sarapannya. Apaan sih bang? Bang kan tau sendiri, arah ke kampusku itu macet banget. Jadi nggak ada waktu buat sarapan, ah. Jadi harus naik angkot. Tawa cabut. Diam! Udah ya, tak usah dipikirin. Ntar juga dia baik lagi kok. Berangkat ya? Ya, abis ini dulu makan ya. Abis ini kita berangkat ya? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, kok kamu pulangnya sendirian? Gaganya mana? Gaganya masih ada kerjaan Bu di kantor. Nanti pulangnya agak malem katanya. Oh gitu ya. Ya udah, kamu bersih-bersih dulu aja ke sana. Ya, Intan bersih-bersih dulu ya Bu. Ya. Ya. Ini Pak minumnya, Pak. Ini. Eh, anak gadis ibu udah pulang. Eh, eh kok nyelonong aja sih? Kagak pake salam, kagak ape. Itu muka ditekuk lagi. Ada apa sih? Capek, Pak Bu. Siap hari dia naik angkut. Desek-desek kan? Eh, sini-sini. Duduk dulu. Udah, minum dulu aja ya. Maaf. Kenapa sih, nak? Intinya dia tuh capek, Pak. Biasanya Bang Gage yang anter jemput dia, tapi sekarang gak bisa. Ya udah, kalau gitu ya. Nanti, Bapak beli kamu motor ya. Atau kamu gak capek lagi di jalan. Dan juga gak bergantung sama bang kakak. Hah? Duit dari mana, Pak? Udah jantan yang ada nih, Pak? Tenang. Pinjem lagi aja sama Pak Budi. Ih, si Bapak. Ya ampun, Pak. Udah, Pak. Gak usah pinjem-pinjem lagi, Pak. Yang ada nih, Pak. Sisi rumah. Pak, susah, Pak. Bapet sisi lanet. Mana bunganya gede banget lagi, Pak. Udah ya, Pak ya. Gak usah ya, Pak ya. Ternyata, perjalanan berumah tangga tidak semudah yang aku kira. Masalah demi masalah yang tak pernah aku bayangkan muncul satu persatu. Sampai kau berita tentang tanya lama yang tersimpan. Kukirimkan jelang kejam Sampai kasih setengah Sayang, kamu masih bangun. Loh, kamu kenapa sayang? Kok muka kamu sedih gitu? Kepikiran ibu ya? Terus kenapa? Coba sini cerita sama aku. Yuk sini yuk. Kenapa? Kehadiran aku di rumah ini tuh ganggu Dian ya, Mas? Mas sadar gak sih? Dian tuh kehilangan sosok abang yang selalu ada buat dia. Sejak ada aku, apa-apa Dian mesti sendiri. Berangkat kuliah sendiri. Lo rongkos lagi. Udah gitu tadi Bapak kasih usul untuk pinjam uang beli motor. Tuh. Tapi ibu sama Bapak malah ribut bahas soal utang. Pak, Pak. Gak ada kapok-kapok. Ini yang pinjam uang sana sini. Gini nih. Kebiasaan cara instan malah jadi beban. Udah kamu tenang aja ya. Aku bakal cari solusinya. Oke. Yaudah aku mandi dulu ya. Iya. Oh iya. Coba kamu browsing tentang motor deh. Bisa gak? Oke. Mas. Hmm? Coba di sini. Kenapa? Aku nunggu ini. Coba ya kita buka. Coba liat. Hmm. Kita mau cicil motor aja. Bisa gak ya kira-kira? Hmm. Coba ya aku hitungin berapa harga motornya. Terus berapa uang yang harus kita sisihin untuk bayar cicilan. Boleh. Mana? Oke. Harga motor. Nonton apa dek? Seru banget. Yang kita lihat. Halooh. Iya betul Oh iya gimana pak Bestar, lusa, lusa jam berapa pak Oh iya boleh, lusa pagi ya pak Iya iya, iya saya di rumah Iya, terima kasih pak Sayang, itu motor Kamu yang pilih warnanya Cocok banget sama Dian Halo mas Saya pak gaga mas Boleh saya aja mas yang lurus formulir Kamu yang lurus tulisan ya Gaga, ini baru ya Iya dong bu, bagus gak Keren gak Keren ya, ini cocok banget kan warnanya sama Dian Gak, kamu ngutang sama siapa? Sama Pak Budi Papa, gak semuanya terus diberesin dengan cara ngutang ke Pak Budi Iya kan bu Masih banyak cara lain pak Kasih tau bu Lek, beli motor Buat kamu pergi kuliah ya Endok banget Ini gak? Ada dari kak Intan nih Dia yang ngurusin semuanya Oke Cepat sana bilang makasih Makasih ya mas Ya cepetan Makasih ya kak Sama-sama ya Dian Ini motornya nanti buat kamu berangkat kuliah Biar gak macet lagi Gak capek lagi Nanti ongkos bensinnya Biar disubsidi sama Bang Gaga Ya kan? Eh, aku belum pernah ngomong gitu loh Senang rasanya Bisa melihat keluarga ini kembali terjadi Ibu lagi ngapain ya sekarang? Sampai jumpa Sampai jumpa